Kenapa Ucup diam-diam pergi? Mau ngapain dia? Cepet kamu beresin, setelah itu kamu langsung pulang! Tapi kan aku ga sengaja... Cepetan beresin! Kepetan beresin! Makanya kalo naik sepeda hati-hati jangan ngebut-ngebut! Jadi rugi nih dagangan saya! Nih, aku kasih kamu minyak kayu putih. Coba aja diolesin ke perut kamu. Eh, nih. Tash, kok minyak kayu putih sih? Aku kan bukan sakit perut. Cuman lemes aja. Ya, aku juga ga tau kan obat apa yang cocok buat penyakit kamu. Pokoknya, olesin aja ke perut. Nanti kalo kamu butuh teh manis sangat, aku suruh bibinya bikin. Kamu lemes? Lemak, letih, besuk, loyok? Eh, yang galeng aku ga lemes, aku semangat banget. Iya lah, lemes. Kalo lemes tuh biasanya... Oh! Aku ada madu. Tasha kasih madu ya. Soalnya biasanya madu tuh bagus sih. Buat nambah-nambah tenaga. Oke? Bentar ya. Tasha ambilin dulu. Ngapain kamu mesti di sini? Eh, disuruh Tasha. Disuruh Tasha? Enak banget kamu berlindung dibalik dia. Gara-gara kamu mobil papaku tuh jadi rusak tau gak? Eh, tadinya aku juga mau pergi. Tapi... Dilarang sama Tasha. Yaudah, sekarang kamu pulang. Gara lagi ngomong. Abung! Abang! Kasian dong Raka. Raka masih lemes gini kok. Eh, Tasha. Gara-gara dia masuk ke mobil papa, kaca mobilnya jadi rusak. Kamu mau rumah ini rusak gara-gara dia? Demi apa sih? Lebay banget loh. Gak mungkin juga Raka bisa ngancurin rumah ini. Please banget deh. Yaudah, yuk. Udah kajian Raka. Mangan sih enggak, 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 enggak. Eh, aku udah syak. Mendingan aku pulang aja. Eh, please banget. Kamu ngomong aja lemes. Apalagi jalan kaki nanti letoy loh kagimu. Eh, gini. Kamu boleh pulang. Kalau kamu udah agak mendingan. Ayo balik. Enggak, enggak, enggak. Dia harus pulang sekarang juga. Masih, kamu harus pulang. Enggak. Abang! Abang! Lepasin Ganti! Eh! Tuh kan. Kamu lihat sendiri kan? Gara-gara dia rumah ini jadi rusak. Hei, tolong banget ya. Anda nggak usah lebay bisa nggak? Kami tuh juga jatuh gara-gara Abang. Abang yang dorong. Abang ada yang salah. Ngapain semuanya harus salahin Raka? Kamu nih! Iya, emang. Kenapa? Oke. Kamu boleh tetap di sini. Tapi kamu harus jawab pertanyaan aku. Kenapa Ucup diam-diam pergi? Mau ngapain dia? Dan satu lagi. Apa isi tas Ucup? Apanya sih kepo banget. Abang gilin gitu dong. Dia nggak berhakan harus jawab itu semua. Kalau dia nggak bisa jawab pertanyaan aku, dia harus angkat kaki sekarang juga. Udah, Tosh. Aku pulang aja. Tapi kan kamu masih lemes. Atau mau aku pesinin ojek? Aku nggak bisa jawabin pertanyaan yang lain. Udah, aku pulang aja. Iya. Ya udah deh. Balik aja. Eh, tunggu, tunggu. Bentar dulu. Kamu harus jawab pertanyaan aku. Apaan sih ya abang? Yang konsisten dong? Tadi kan abang bilang kalau misalnya dia nggak habis aja, bisa berhida di sini. Awas aja kalau misalkan nanti ketahuan. Aku bakal kesel-keselan begitu kan ya. Mana aku diusir gitu. Kayaknya dia sama cinilam. Sendirian ini teh jelannya pakai baju begini. Kan ya, panas ya. Aduh, gitu kan ya. Amu kemana gitu kan ya? Semuanya, A-A mau ke rumah neng milam. Apa? Ini dong. Ngasih roti bakar spesial buat neng milam. Eh, kok diambil sih? Nesa. Si, tidak boleh. Ini kenapa mau kasih sama cinilam? Ya nggak apa-apa tuh. A-A cuma ngasih roti bakar. Kamu ke si Jaya udah ngasih tanah, kebon. Sekalian aja bikinin tempat wisata tuh. Oh iya ya. Bagus gitu kan ya. Karena kita belum bisa bikinin pakai gitu. Tapi ya nggak apa-apa aja gitu kan ya. Aku mah tidak setuju gitu kan ya. Kalau misalkan ngasih-ngasih sama cinilam. Soalnya cinilam itu udah jauh sama aku. Aku tuh sampai diusir-usir loh. A-A ini sampai kesini-kesini sendirian begitu kan ya. Kamu malah bahas begini. Daripada kamu tuh sama si Jaya. Pokoknya sampai kapanpun. A-A nggak pernah setuju kalau kamu sama si Jaya. Eh, kayak nggak ada. Laki-laki lain begitu kan ya. Selalu aja ngomong begitu. Iya kan ya? Kau ya. Aku juga nggak pernah setuju gitu kan ya. A-A sama cinilam kayak nggak ada. Perempuan lain. Iya kan? Kamu juga kayak gitu. Ya beda tuh. A-A sama neng milam nih ya. Sudah mendarah daging kesini nih. Udah mentok, udah asup tuh. Kepembulu darah. Sama atuh ya. Nesya juga ya. Cintanya sudah cinta mati sampai sudah kepatil-patil. Begitu ya hatinya sama Kang Jaya. Wah. Ini buat aku begitu ya. Eh, kepatil emang Jaya lele. Eh Nesa, udah dibakar. Udah susah. Nesya! Ah! Ilang lagi kan? Gusti no'agung. Neng ilam tepasi nyangka saya beneran lamaran sama anak Nesya. Padahal saya di jebak. Wahai langit. Perasaan saya teh sedih. Nggak karu-karuan. Kacau. Hai daun. Saya tuh kasihan semeneng ilam. Ya teh udah ngasih segalanya buat saya. Saya teh nggak bisa ngasih apa-apa. Hei Bang Jaya! Ternyata benar ya omongan orang kampung. Kalau Kang Jaya teh suka tegak sama perempuan. Oke bu, ini teh ada apanya? Langsung lepok weh. Nggak usah so polos Kang Jaya. Udah ngerusakin nilam. Malah ngelamar jenisa. Kang Jaya mau merusak perempuan di kampung Cerang. Bu, bukan begitu bu. Tenang lah. Bisa saya jelasin ya teman-teman. Nah. Ah, Kang Jaya. Eh, bu, bu, bu. Eh, bu, bu. Eh, bu, bu. Eh, bu. Eh, bu, bu. Eh, bu. Eh, bu. Eh, bu. Eh, bu. Kevin, kamu tuh dibilangin susah tenan yuk. Udah berapa kali mbak bilang jangan bikin rusuh di kampung orang. Kalau kayak tadi yang malu siapa? Mbakmu sebagai kakak. Masmu juga malu toh. Tapi mbak nggak usah marahin aku di tempat umum dong. Nanti kan aku nggak enak sama teman-teman. Yang ada diremehin aku. Kalau kamu nggak bikin rusuh, mbak nggak akan marah sama kamu. Emang aku bikin rusuh? Aku cuma ngeladenin yang nantangin aku aja. Lagian kamu ngapain ngeladenin? Kenapa nggak kamu tinggalin aja? Pokoknya mbak nggak kamu denger kamu kayak tadi lagi. Pak Le, kayaknya nggak bakal kapok bikin keributan, bu. Eh, sini aja sampai malu banget di teman-teman. Ini nggak bisa dibiarin aja. Kita semua yang kena imbasnya. Kevin, mbak nggak kamu tau pokoknya kamu diem. Jangan kemana-mana. Sampai malem, diem di rumah. Tapi tuh aku ada janji sama teman-teman, mbak. Ya bisa dong, Kevin. Lewat video call. Sekarang kan sudah canggih. Tetep aja nggak enak. Nggak usah protes ya. Melawan terus. Kebiasaan kamu. Mbak nggak ngerti sama kamu. Cara berpikiran kamu tuh jauh loh sama keponakan kamu. Lebih dewasaan keponakan kamu. Kamu tuh pak le-nya seharusnya kamu tuh berdidik dia. Malah keponakannya yang ngajarin. Mbak ngerti sama kamu. 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 Terima kasih.